Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbish rahli sadari wayasirli amri Wahlul uqq datam min lisani Yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar hikmah meraih berkah Para sahabat ada dua amalan Yang menurut para ulama Yang arifbillah Terbukti ampuh Dan telah teruji Sebagai amalan Kelancaran rezeki Dua amalan ini Diajurkan, dilazimkan Atau dibaca secara rutin Setiap hari sebelum Sulat subuh Tepatnya saat telah masuk Waktu subuh Sebelum menunaikan Sulat subuh Dianjurkan Mengamalkan Dua amalan Penarik rezeki ini Dua amalan ini Sangat masyur Di kalangan para ulama Mereka bahkan Menjelaskannya Dalam kitab-kitab karya mereka Misalnya Imam Al-Ghuzali Dalam kitab Ihya Sayyid Abu Bakar Dalam kitab Yalatul Talibin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Dalam kitab Abu Abu Faraj Dan Imam Abu Nu'aim Dalam kitab Hilyatul Awliya Nah barang siapa Yang ingin mengetahui Dua amalan penarik Rezeki ini Mari simak video ini Hingga selesai Mari senantiasa Berdoa kepada Allah Ya Allah Ampunilah kami semua Kedua orang tua kami Guru-guru kami Dan segenap kaum muslimin Anugerahkan kepada kami Kesehatan lahir batin Kecukupan rezeki berkah melimpah Kekuatan iman islam Sampai akhir hayat Semangatkan kami Yang istiqamah Dalam ibadah kepadamu Dan anugerahkan kami Husnul Khatimah Selamatkanlah kami Dari siksa kubur Dan siksa neraka Dan masukkanlah kami Kedalam surga mu Amin Allahumma amin Para sahabat Menebar hikmah Meraih berkah channel Kalimat zikir Yang paling dicintai Allah Adalah kalimat tasbih Subhanallah Wabihamdi Disebutkan dalam hadis Riwayat Imam Muslim Bersumber dari Saidina Abu Dhar Beliau berkata Telah bersabdi Rasulullah Kepadaku Maukah engkau Aku kabarkan Kalimat yang paling Dicintai Allah Sesungguhnya Kalimat yang paling Dicintai Allah Adalah Tasbih Subhanallah Wabihamdi Kalimat tasbih Subhanallah Wabihamdi Juga merupakan Amalan penghapus dosa Imam Bukhari Meriwayatkan hadis Yang bersumber Dari Saidina Abu Hurairah Bahwa Rasulullah Pernah bersabda Siapa saja yang membaca Kalimat Subhanallah Wabihamdi Setiap hari Sebanyak seratus kali Maka dihapuskan Kesalahannya Dosa-dosanya Meskipun ada Sebanyak buih Di lautan Nah Kalimat tasbih Subhanallah Wabihamdi Juga merupakan Salah satu Amalan penarik rezeki Sebagaimana Dijelaskan Syahid Abu Bakar Syato Di dalam kitab Khasyah Yaratu Talibin Beliau menjelaskan Bahwa Telah disebutkan Dalam banyak hadis Dengan Riwayat yang Syahid Dimana Rasulullah Mengajurkan Para sahabat Untuk Mengamalkan Dua buah Baca al-Zikir Untuk Urusan Kelancaran Rezeki Para ulama Ahli Ma'rifah Mereka Berkata Bahwa Dua Bacaan Zikir Ini Telah Terbukti Sangat Ampuh Untuk Kelancaran Rezeki Lahir Dan Batin Wahiyahadihi La ilaha illallah Al malikul haqqul mubin Kula yaumin Miata marrah Dua Bacaan Zikir Tersebut Adalah Pertama La ilaha illallah Al malikul haqqul mubin Dibaca Setiap hari Sebanyak Seratus Kali Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Kula yaumin Miata marrah Dan yang Kedua Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Jika Dibaca Setiap hari Sebanyak Seratus Kali Nah Cara Mengamalkannya Menurut Sayyid Abu Bakar Bin Muhammad Syato Adalah Dua Bacaal Zikir Ini Dibaca Sebanyak Masing-masing Seratus Kali Diwaktu Setelah Menulaikan Sulat Sunnah Fajar Sebelum Sulat Subuh Kalau Tidak Sempat Maka Bacalah Setelah Sulat Subuh Hingga Sebelum Matahari Terbit Jika Tak Sempat Juga Maka Bacalah Saat Masuk Waktu Zuhur Singkatnya Kalau bisa Jangan Sampai Setiap Orang Melewati Hari-harinya Tanpa Mengamalkan Dua Bacaan Dikir Ini Kemudian Imam Abun Nu'aim Dalam Kitab Khilyatul Awliya Meriwayatkan Hadith Yang Bersumber Dari Syaitina Ali Beliau Berkata Aku Pernah Mendengar Rasulullah Bersabda Siapa Saja Yang Suka Membaca Kalimat Tahlil Dalam Satu Hari Sebanyak Seratus Kali Maka Baginya Jaminan Aman Dari Kemiskinan Selamat Dari Dasat Siksa Kubur Dibukakan Pintu Kekayaan Dan Terbuka Baginya Pintu Pintu Surga Jadi Inilah Dua Amalan Penarik Rezeki Yang Dimaksudkan Di Awal Video Ini Pertama Membaca Seratus Kali Bacaan Tahlil Ini La Ilaha Illallah Al Malikul Hakul Mubin Kemudian Yang Kedua Membaca Seratus Kali Bacaan Tasbih Dan Istighfar Ini Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Ada Waktu Mengamalkannya Adalah Sebelum Sulat Subuh Setiap Hari Setelah Melaksanakan Sulat Sunnah Qobliyah Subuh Mudah-mudahan Dengan Mengamalkannya Allah Menyayangi Kita Dan Mencintai Kita Semua Semoga Kita dapat Mengamalkannya Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah 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 Terima kasih.